Pemirsa keputusan Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan uji materi tentang verifikasi politik mewajibkan seluruh partai politik diverifikasi secara faktual sebagai syarat kepesertaan pemilu 2019. Pemirsa keputusan Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 173 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang verifikasi politik mewajibkan seluruh partai politik harus diverifikasi secara faktual sebagai syarat kepesertaan pemilu 2019. Meskipun keputusan ini dianggap telah memenuhi asas keadilan bagi semua partai, parlemen dan penyelenggara pemilu justru terlihat ragu dalam pelaksanakan keputusan ini. Nah kalau itu dilakukan maka ada konsekuensi-konsekuensinya, konsekuensi anggaran, konsekuensi memendekkan waktu tentang partai politik yang sudah bisa dinyatakan berhak ikut pemilu. Nah di dalam Undang-Undang itu 14 bulan, itu juga tidak mungkin dilakukan kalau verifikasinya sekarang dilakukan. Perubahan pasal dalam Undang-Undang itu kan bisa dilakukan dengan banyak cara. Satu, judicial review, pasalnya jadi batal. Dua, legislative review melalui sidang di DPR. Tiga, melalui perpu. Nah sekarang kita tinggal, opsi itu sebetulnya harus ditanyakan pada pembuat Undang-Undang. Apa yang menjadi keraguan KPU dan pembuat Undang-Undang dinilai tidak beralasan. Jika keputusan MK diabaikan, maka pelaksanaan pemilu tahun 2019 dikhawatirkan akan cacat hukum. Ya saya kira mereka tidak punya sikap politik lainnya. Tidak ada pilihan politik lain selain mereka mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. KPU dan Bawaslu harus konsisten dengan apa yang menjadi bagian dari Undang-Undang sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MK. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, harus mempersiapkan diri KPU, harus menjaga integritasnya, menjaga kredibilitasnya, menjaga kompetensinya, dan transparansi kepada masyarakat. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan profesionalitas dan independensi tingginya dalam memutus perkara uji materi ini berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Kini tinggal KPU dan partai politik secara arif dan bijaksana untuk menerima seluruh keputusan MK dan tentunya menjalani verifikasi faktual di lapangan. TMA News melaporkan.